Selain menggeser jadwal pelaksanaan pilkada yang sebelumnya bulan September, menjadi bulan Desember, pandemi Corona juga membuat anggaran dalam pilkada 2020 mengalami perubahan yang cukup besar. Lalu, bagaimana kesiapan KPU terkait hal ini? Berikut wawancara jurnalis Kompas TV Farida Amalia bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Semarang, Maskub Asyadi. Nah, karena itu kemarin di RAB kita, kita juga sudah mengalokasikan anggaran. Kalau tentanya berarti nanti kita pakai pipet, misalnya diteteskan ke masing-masing jari pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya. Namun itu juga baru rancangan kita. Ini juga terkait dengan alokasi anggarannya dan sebagainya yang tentu kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Apalagi tahapan kalau memang nanti 15 Juni akan mulai, berarti tanggal 4 Juli kami sudah harus melaksanakan pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Ini sebelumnya kita dahulu dengan rekrutmen petugas PPDP yang akan mencoklit di masing-masing RT, di masing-masing RT, di TPS itu yang nanti akan melakukan coklit. Ini menjadi bagian yang penting juga. Ini karena langkah pertama yang harus bertemu dengan masyarakat, ini adalah PPDP ini. Meskipun mekanismenya di rancangan PKPU ini, PPDP ini akan menemui RT saja. Jadi nanti dicoklit bersama dengan RT-nya di situ. Baru nanti yang membutuhkan klarifikasi terhadap data pemilih ini baru dilakukan ketemu langsung ke pemilih. Tapi paling tidak mereka yang akan terjun berhadapan dengan masyarakat. Nah ini di rancangan PKPU juga ditentukan harus ada rapid test. Padahal kalau rapid test untuk penyelenggara pemilu, misalnya di KPU Kabupaten saja membutuhkan kurang lebih 7 miliar untuk rapid test saja. Padahal hasil rapid test ini kan hanya reaktif saja. Kalau reaktif baru ditanggalkan. Berarti tahapan ini sudah pasti jadwalnya molor nih Pak. Pertama itu. Kedua juga, dananya sudah tadi disampaikan Bang Kak. Yang mau saya tanyakan terkait sosialisasi. Kalau sebelumnya kan dari pihak penyelenggara bisa datang ke kampus, apalagi kan ke sekolah, terutama SMA ini yang pemilih pemula. Banyak pemilih pemula yang memang harus peduli lah terhadap ini. Jadi meminimalisir goal put. Tapi dengan masa pandemi seperti ini, sosialisasi apa yang kiranya efektif dilakukan oleh pihak penyelenggara untuk masyarakat? Terkait dengan sosialisasi, ini kan modelnya kan banyak. Ada yang berupa melalui media cetak, elektronik, dan sebagainya. Termasuk salah satunya adalah mensosialisasikan melalui kelompok milih pemula hanya saja dengan kondisi yang sekarang. Itu untuk pesertanya kan dibatasi. Biar tidak nanti menimbulkan kerumunan yang justru nanti bisa menyebabkan adanya penularan COVID-19 ini. Namun demikian, KPU, Kabupaten Semarang juga sudah merencanakan strategi dalam rangka sosialisasi ini. Terutama kami tentunya media sosial pasti. Karena memang sekarang segmennya di media sosial. Namun masyarakat jangkauan ini kan tidak semuanya. Kalau di persentase yang menggunakan media sosial sama yang tidak tentunya kan masih banyak yang tidak. Salah satu jangkauannya adalah melalui media elektronik. Karena itu yang paling mudah bisa ditonton banyak orang di setiap rumah mungkin ada. Ini menjadi bagian penting. Salah satunya adalah melalui media elektronik ini. Hanya saja jangkauan-jangkauan terhadap informasi ini kan perlu disosialisasikan dengan cara-cara yang menarik. Artinya kita punya strategi seperti apa sehingga nanti dari media elektronik juga bisa mengaktualisasikan pengennya Kabupaten Semarang sosialisannya seperti ini dan sebagainya. Itu akan lebih banyak diketahui masyarakat daripada melalui hal-hal yang lainnya. Sejauh ini kira-kira kendala apa yang di alami yang dirasakan oleh KPU di masa pandemi Corona ini Pak? Jadi yang pertama yang kita alami terkait dengan kendala ini tentunya tadi adalah rasa kekhawatiran terhadap penyebaran Covid ini. Namun demikian kita niat bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk demi kebaikan bersama. Sekaligus wujud kita untuk melawan Corona ini salah satunya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya adalah dalam tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati ini kita menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk. Nanti new normal itu seperti apa yaitu berarti kita keluar pakai masker. Misalnya normal itu apa berarti cuci tangan, kemudian pakai insanitizer dan sebagainya physical distancing. Disemprot, disinfektan. Disinfektan itu sebagai bagian dari pola hidup tatanan barulah. Di sini sendiri juga sudah ya Pak ya, tadi di depan sudah ada nih cuci tangan, termogan, kemudian handsitizer sudah diterapkan. Jadi kendala pada dasarnya terkait dengan pemahaman untuk protokol kesehatan ini. Oke, untuk yang lain-lainnya sambil menunggu dari informasi dari KPU. Oke, ya terima kasih Bapak atas waktunya berbincang dengan kami dan berikan informasi pada pemirsa sekalian. Dan saudara, tadi perbincangan dengan ketua KPU Kabupaten Sumarang semoga bisa memberikan Anda inspirasi bagaimana dengan tahapan pilkada selama pandemi Corona. Jadi jangan sampai Anda golput hanya gara-gara Corona. Saya Farida Malia, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.